Allah subhanahu wa ta'ala Para pencinta bagi kita Rasulullah s.a.w Yang saya berkeyakinan Bahwa siapa saja yang hadir di majlis ini Adalah orang-orang yang akan berkelimpahan kemulia Siapapun yang hadir di sini Dia tidak boleh dalam kesusahan berkepanjang Majlis ini kelebat mulia Yang sedang dalam susah Allah berikan kemudahan Yang sedang sakit Allah segera sembuhkan Yang tidak punya duit dikasih rada banyak Selalu dikira duit Tapi memang ada dadirnya Nanti kita ngaji Bahwa siapapun yang hadir di sini Memang akan berjumpah rezeki Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan Penghormatan buat Tuhan Guru kita Aku karong-mahmu karong Yang ingin menyebutkan namanya satu persatu Datarnya pas banget Tuhan duduk langsung Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau Oke Harmain dan seluruh Yang hadir di tempat ini Para asatin, para guru kita Ya maaf Saya ingin langsung masuk kepada ikmah maulid Dan saya ingin mempertanggungjawabkan Apa yang saya sampaikan Bahwa Kita kalau punya cinta kepada baginda Rasulullah Tapi tidak boleh susah dunia dan akhirat Ada sebuah kitab Namanya Abu Abu Farooq Tari Tuhan Syekh Saim Muhammad bin Awi Al-Faliki Dalam kitab itu Diceritakan ada seorang lelaki Yang bertanggung ke rumah Ibn Al-Abbas Begitu datang bertanggung Tiba-tiba dia punya kaki Bahasa kita kebas Lumpur separoh atau struk bahasa kerennya Ini kan penyakit yang Tidak mandang umur sekarang Dan momok yang menakutkan Karena banyak kita lihat Orang-orang yang masih terlalu muda Tetapi Tanpa sebab kita lihat Kemudian terseran ini penyakit Tetapi buat umat Nabi Muhammad Kita akan diajakkan Tentang dasyatnya Nama Abu Indah Rasulullah Ketika mu'alif kita Menceritakan Khadrat Rijul Rajulim Indah Mi'abbas Lumpur Kaki seseorang Yang berada Di dekat Ibu Abbas Saat dia bertanggung Jemaah Ini saya jadikan kisah pertama Dari berbagai kisah Dalil yang saya ingin sampaikan Di majlis ini Biar kita punya motivasi Kita punya harapan Inti yang kumpul di tempat ini Bukan orang sembarangan Orang yang bahkan Diceritakan nanti Di dalam Al-Quran Ketika mendapati Tanggungnya Lumpur kakinya Ibu Abbas Segera berkata Ul-Qur Ahabban Nazik Ilaik Sebutkan manusia Yang paling kau cintai Tanggung ini Laki ini Kemudian Nama Muhammadun S.A.W Jemaah Apa yang terjadi Kemudian Di dalam kitab itu Diceritakan Maka hilanglah lumpuhnya Seketika Ketika menyebut Nama Baginda Rasulullah Semua alat nabi Jemaah Goyru makul Nggak masuk akal Tetapi Tidak melulu Akalmu Dijadikan sebuah ukuran Ketika Allah Ingin memuliakan Sosok Baginda Rasulullah Itu baru menyebut Namanya Berapa kali Kita menyebut Nama beliau Di majlis ini Tak berbilang Sudah Bahkan Yang memimpin Bacaan Muli pun Tak tahu Berapa jumlah Nama Baginda Rasulullah Bergemar Di ruangan ini Di ruangan ini Lalu Bila satu kali Nama beliau Disebutkan Terbebas Dari Kesusahan Penyakit yang secara medis Radat Kuyangil Kuduk ke rumah sakit Porn Cuman Nyebut nama Baginda Rasulullah Tersebut Baik Kita perlu Bukti lagi Ada sebuah kitab Namanya Hadai Tuan Syekh Ibnul Mulaq'il Saya Berusaha selalu Menyebutkan Nama kitabnya Supaya Menambah keyakinan Kepada para jamaah Bahwa ini Bukan bisa-bisaan saya Dan Ada pertanggung jawaban Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang apa yang Kau sampaikan Di depan Halayak ramai Tuan Syekh Ibnul Mulaq'il Menceritakan Goyumakul Tetapi Diceritakan Seorang lelaki Yang bernama Dalam kitab itu Ibnu Jafar Al-Haddad Kalau Tuan Syekh Jafar Al-Haddad Diceritakan Sebagai guru-gurunya Dari Para sufi Beliau Diceritakan Dan beliau Dalam Dalam kitab itu Mengakui Testimoni Langsung Aku Berada di Kota Madinah Dan tidak Bertemu Makanan Selama 15 hari Kejar Tapi Akhirnya Dia lemah Lapan Dia datang Kemakbar Baginda Rasulullah Dan dia Bercerita Wa al-soktu Bagni Bihaidi Qobri Rasulullah Aku tempelkan Aku punya Lambung Dinding Kuburan baginda Rasulullah S.A.W Dan aku Perbanyak Baca Salawat Untuk beliau Sembari Aku berkata Ya Rasulullah Amin Beliau Berkata Ya Rasulullah Telah menjadi Lemah Telah menjadi lemah Al-Avani Al-Jub Telah Melemahkan Aku Rasa Lapan Dan berkhidmah Kepada Allah Setelah Dia Ngomong Begitu Kemudian Dia Tertidur Dia Bermimpi Melihat Baginda Rasulullah Mudah-mudahan Pada waktunya Kita akan Bermimpi Melihat baginda Rasulullah Karena memang Kita kudu sedih Pak Kita kudu gelisah Masa S.A.W Udah 40 tahun Udah 50 tahun Udah 60 tahun Jadi Umat Nabi Masih belum Dapat hadiah Melihat Wajah Mulia Beliau What's wrong Salahnya Dimana Yang membuat Engkau Belum Mendapatkan Hadiah Menatap Wajah Baginda Rasulullah Biar Kita Introspeksi Janganlah Sekarang Yang berbahagia Jangan Jangan Ada Yang kurang Saat Engkau Melapaskan Berkari Tentang Cinta Kepada Manusia Mulia Ini Orang Baca Soal Berkali Kali Tertidur Ia Melihat Baginda Rasulullah Dan Kemudian Dia Bercerita Wadafa Ilyah Rasulullah Raghifan Nabi Kemudian Memberikan Aku Satu potong Roti Wa Ada Aku Dan Aku Makan Dalam Mimpian Itu Dan Aku Merasakan Kenyak Dan Kalah Bangun Makan Lagi Nimpi Begitu Bangun Kenyak Bener Nimpi Makan Kenyak Kita Sudah Merasa Aneh Tetapi Kemudian Di Penghujung Pengakuannya Beliau Berkata Dan Di Tangan Ku Ada Sisa Separok Roti Yang Aku Makan Dalam Impianku Sallu Sallu An Nabi Tetapi Ini Diceritakan Tentang Kendahsyatan Kedudukan Baginda Rasulullah Kita Menutukan Mencantumkan Pada Hadis Kedua Beliau Menceritakan Hadis Yang Panjang Dari Rasulullah Bahwa Nabi Pernah Bermimpi Di Satu Malam Panjang Nabi Tetapi Berkaitan Dengan Mulit Nabi Kemudian Dalam Impian Itu Bersabda Menceritakan Waro Aitu Rojulan Min Um Mati Ala Syirabi Ya Sahafu Ahyanan Wayah Ku Ahyanan Aku Melihat Dalam Impian Itu Seseorang Dari Um Matku Yang Sedang Berada Di Atas Syirabi Akidah Ahlusunah Waljamah Mengajarkan Sebelum Engkau Sampai Ketelaga Baginda Rasulullah Ada Sebuah Perjalanan Yang Dibawahnya Neraka Yang Banyak Orang Gagal Dalam Melewatinya Nabi Bermimpi Melihat Seorang Dari Umatnya Yang Berada Di Atas Syirabi Ya Zahabu Ahyanan Wayah Ku Ahyanan Ditiara Satu Kali Waktu Dan Dia Merangkak Satu Kali Waktu Nah Kuat Berdiri Melalui Syirat Itu Lalu Kemudian Nabi Melanjutkan Ceritanya Faja Atuh Solatuh Adaiya Maka Datang Kepada Orang Tersebut Pahala Solawatnya Yang Dia Baca Pada Sati Dunia Yang Dia Sampaikan Solat Itu Untuk Ku Dan Kemudian Pahala Solawat Itu Ngambil Tangan Di Orang Yang Sedang Berada Di Atas Sirat Nggak Bisa Ngapa Ngapain Di Ambil Dibanguli Wa Akal Mat Dan Kemudian Orang Itu Berlalu Dengan Mudah Nyawati Sirat Dengan Keberkaan Solawan Kepada Baginda Rasulullah Sallu Al-Nabi Ya maaf Perkara Di dunia Perkara Di akhirat Telah Saya Sampaikan Bagaimana Kemungkinan Kedahsyatan Cinta Kepada Baginda Rasulullah Lalu Mana Dia Yang Bisa Membuat Umat Nabi Muhammad Menjadi Ketakutan Urusan Dunia Lalu Mana Yang Membuat Umat Nabi Muhammad Tertuduk Dari Urusan Dunia Saat Dia Punya Lisan Masih Bisa Menyebut Nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Nggak Ada Cerita Susah Nggak Ada Orang Yahudi Orang Nasrani Nggak Nyebah Allah Masih Hidup Senang Di Dunia Kalau Kita Ngaji Di Guru Ngaji Kita Di Kampung Dulu Kenapa Ini Orang Nggak Nyembah Allah Bahkan Nuduh Allah Punya Anak Hidup Di Dunia Masih Senang Masih Punya Mobil Jawaban Semua Guru Ngaji Kita Sama Itu Dia Tafsir Dari Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Kasih Sayang Allah Kepada Semua Makhluk Menyembah Ataupun Tidak Toat Ataupun Turhaka Kalau Ar-Rahim Khusus Buat Orang Orang Yang Berdiman Tetapi Mari Kita Bermain Logika Sejenaka Bila Yang Berbuat Dosa Duhaka Tidak Menyembah Allah Masih Hidup Senang Di Dunia Bagaimana Dengan Kita Umat Nabi Muhammad Allah Wah Rasul Rasulullah Pada Ini Susah Padahal Cinta Kepada Makhinda Rasulullah Bukan Sebuah Rekayasa Bukan Ayat Yang Tadi Saya Baca Surat Al-Hujraq Wa'alamu annafikum Rasulullah Dan ketahuilah oleh kalian Bahwasanya bersama kalian ada Rasulullah Lau yuti'ukum fi gathirim minal amri la'anittum Seandainya dia nabi mengikuti semua keinginanmu Dalam urusan niscaya itu akan memberatkan kalian Tetapi Allah yang menjadikan engkau cinta kepada iman Dan Allah hiasi di dalam hatimu Jawah Maka ini disampaikan oleh para bufasir Mereka berkata inilah bedanya cinta kepada nabi Dengan cinta kepada makhluk yang lainnya Kalau ente cinta sama anak Gak usah pakai dikajarin Itu otomatis saat menikah punya anak Bapak yang mana pun pasti akan sayang sama anaknya Otomatis ditimbul di dalam hati Sampai tuh anak Digede-gedein artinya dibilang anak raja Anak raja, anak raja Bocah digedein artinya Lu anak raja dong Apa-apa bapaknya mau kucing Segera Tetapi mereka umat nabi Muhammad Berbeda ketika cinta Kalau suruh Inti beli mobil baru Kalau usah dihajarin Suruh nyuci Suruh rapihin Suruh bersihin Pasti akan timbul cinta secara otomatis Tapi kalau cinta kepada baginda Rasulullah Bukan sekedar kemauan kita Allah yang pilih Mana umat nabi Muhammad Yang benar cinta Bukan sekedar dalam kata Tetapi diwujudkan dalam perbuatan yang nyata Sallu alam nabi Allah Assalamualaikum Dikitu duduk lama pak Dari abis sholat isya minimal Mengapa kita tidak beranjak dari tempat ini Mengapa kita tidak bangun Untuk meninggalkan ruangan ini Padahal jangan-jangan diantara kita Banyak yang kakinya udah kesemutan Yang duduknya dekat tembok Sesedaran enak Mudah-mudahan masuk suara Tembok-tembok Amin Ya maaf Tetapi kita tidak beranjak Kenapa ada cinta kepada baginda Rasulullah Semua orang punya hati Banyak yang pengen masuk syurga Semuanya banyak yang pengen masuk syurga Bahkan yang tidak sholat tanya Mereka juga pengen masuk syurga Wa la'in sa'artamun Semua hari dan bulan Miscaya mereka akan menjawab Allah Lalu mengapa mereka masih bisa dipalingkan Banyak orang yang mengaku Umat Nabi Muhammad Wow Tapi mereka untuk duduk bersama Meluapkan rindu dalam baik-baik syair Kisah murid Nabi Mereka tak mampu untuk lakukannya Wari Wari Dimana Karena mereka mampu untuk cinta hanya secara terbar Kita belum lagi merujuk kepada sejarah Dimana para sahabat Tak mundur sejengkal langkah Saat ada kilatan pedang Sinar matahari yang memantul dari pedangnya itu Mereka tidak mundur Mereka akan tetap di samping baginda Rasulullah Ada seorang wanita yang bernama Sumaya Yang karena cinta kepada Allah dan Rasulnya Dia merangkang nyawa mempertahankan cintanya kepada Allah dan Rasulnya Bagaimana dengan Bilal bin Robah Atau seorang yang dikenal dengan nama Mus'ah bin Umair Termusir dari kota Makkah Diusir oleh ibunya Tak boleh ada segutir makanan Yang masuk ke dalam mulut Mus'ah bin Umair Seorang pemuda tampan Rupawan Hartawan Dan keturunan dari orang yang mulia Sampai diceritakan Kalau ini Mus'ah bin Umair lewat di jalan Makkah Di kota Makkah Makkah nisjaya para wanita akan berkata Andai lelaki itu melamar saya Saking ini lengkap sama dia Tapi ditinggalkan karena ini menunjukkan cintanya kepada baginda Rasulullah Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah Dia menyimpan kerinduan Dia menyimpan kerinduan Pamannya tidak tahu Akhirnya tak kuasa dia ingin dekat dengan baginda Rasulullah Sehingga dia katakan dia dikler kepada pamannya Bahwa dia tak kuasa menanggung hidup kepada Rasulullah Kata pamannya Bila kau ingin mencintai Nabi yang kau cintai Maka tanggalkan tinggalkan semua yang ku berikan Karena engkau tidak mempunyai apa-apa Saya setiap kali membaca biografi beliau selalu Meneteskan air mata Karena ini akan diceritakan detail dalam kitab Ya Allah Ya Allah Dia pergi bajunya jombang Tapi gak bisa dibalik Tetapi ini orang Tidak mundur untuk menunjukkan cintanya kepada baginda Rasulullah Emang gak masuk akal Cinta kepada baginda Rasulullah Gak masuk akal Kalau Imam Guzali dalam kitab ihya Bahkan menceritakan Malaikat Yibril dan Mikail Angkat topi sama umat Nabi Muhammad Bukan cuma orang yang ada di bumi Malaikat Yibril Malaikat Mikail Nyerah Tanda kutip Angkat topi kepada umat Nabi Muhammad Ketika Imam Guzali menceritakan dalam kitab ihya Allah mewahyukan kepada Jibril dan Mikail Awhallahum ila Jibril wa Mikaila alihi masalah Inni akhuitu bainakuma Ketika Allah mewahyukan kepada Malaikat Jibril dan Mikail Aku mempersaudarakan engkau berdua Wahai Jibril dan Mikail Jibril kan Malaikat yang bawa wahyu Kalau Mikailainuke Malaikat yang dia tugasnya Mengatur, membagi rezeki Makanya kudur dekat bapak Malaikat Mikail Biarkan rezeki bisa berpenjakan Kalau Malaikat Yiswa, kita ada yang tori duala Karena kita padamnya Kalau Mikail, kita perlu punya hubungan khusus Karena kalau kita ngaji Malaikat Mika'in tugasnya mengatur Yang disuruh oleh Allah Jumlah sekali berbahagia Tetapi ada syaratnya Ketika Allah menghayukan itu Wajah altu Umroh ahadikuma Aku wadah minal ahor Tapi aku akan jadikan Satu di antara kalian Umurni lebih panjang dari lain Ditanya oleh Allah Siapa di antara kalian berdua Yang mau menyedekahkan Ithar Memprioritaskan Kan ada yang namanya Jud Ada yang namanya Ithar Yang paling tinggi adalah Ithar Seperti penduduk kota Madinah Yang Allah puji dalam Al-Quran Mereka memprioritaskan Kau muhajirin Ditanya oleh Allah Siapa yang di antara itu Yang mau Memprioritaskan Kepada sahabatnya Saudaranya Supaya umurni lebih banyak Ini Malaikat Yibril Malaikat Mikail Yang ceritanya Yang ceritanya Yang menggosali Ini kitab menjadi Tunjukkan ulama Ahli sunnah Buat jawa Kalau orang wahabi Sihkan gak mau Baca di kitab Mungkin di kekuyungan Kali bacanya Karena saya di kota wisata Itu ngajar sebulan sekali Setiap satu subuh Ngajar kita Ih ya tematik Karena disana Kebanyakan orang-orang wahabi Akhirnya pengurusnya Usul Minta sama saya Mohon diganti kitabnya Jangan kitab itu Saking takut deh Saya bilang Kalau lo ganti kitabnya Mendingan gue mundur Memang lo doang Yang pengen minta Gue ngaji gitu Gaya orang betawi Yang belah guna Gitu Ya beneran gak apa-apa Dikaji Ia aja Jadi yang penting Jangan mundur Saking mereka Nganti kepada Ia Karena mereka Lama Kalau boleh dihajar Dengan bacaan-baca Ia Dari mereka Lewat Jawa Saya ingin ceritakan Ketika kemudian dikasih tawaran itu Fakhtarokila Bumafil hayati Dua-duanya Malaikat Jibril Atau Malaikat Mikail Kagak mau Dua-duanya pengen panjang umur Jadi pantas pak Kalau ada yang takut Mau mati Jangan kata gue Malaikat Jibril Atau Malaikat Mikail Pada pengen Main panjang-panjang Umurnya Yang malah Sekalian berbahagia Ketika Keduanya memilih Untuk ini Saya ingin bercerita Bahwa Malaikat Jibril Dan Mikail Nggak sanggup Ikuti Umat Nabi Muhammad Ketika Mencintai Batin dan Rasulullah Nggak sanggup Nggak sanggup Malaikat Jibril Malaikat Mikail Ketika Ketika kemudian Aku telah Tempat tidur itu Tidur itu Tak memikirkan Tentang hidupnya Karena dirinya Dibukti dengan cinta Kepada baginda Rasulullah Selamat mencintai Amin Nabi Muhammad Nabi Muhammad Tidur berdua ke bumi Kita biar tahu Allah Tidur berdua kelewat Sayang Amin Amin Yang sayang Dan cinta Kepada Kekasih Malaikat Jibril Dan Mikail Disuruh Murusin Jagain Jangan Ampe Terjadi Apa-apa Kepada Ali bin Nabi Karena Ini Laki Mencintai Orang Yang aku Cintai Lalu Bagaimana Dengan kita Lalu Bagaimana Dengan kita Wai Saudara Yang Malam Ini Allah Menyaksikan Allah Mendengar Allah Melihat Bahwa Berkumpul Kita Di tempat Ini Tidak Berdaya Karena Cinta Rindu Kepada Bagaimana Rasulullah Lalu Apakah Kemudian Dibiarkan Dalam Kesusahan Sama Sekali Tidak Mungkin Tuduhan Kecil Tidak Mungkin Engkau Yang Ada Cinta Kepada Bagaimana Rasulullah Kemudian Dibiarkan Dalam Kesusahan Kenapa Karena Beliau Mengunyi Gedudukan Yang Begitu Istimewa Cuma Kan Kita Yang Kadang Direcokin Dengan Urusan Logika Kita Jangan Sekalian Berbahagia Kelewat Banyak Orang Yang Mendapatkan Kemuliaan Keberkatan Berjalan Disomori Nabi InsyaAllah Tola Tersabat Tapi Memang Perlu Untuk Terus Ingatkan Ente Bukan Orang Sembarangan Ya Akhir Ada Baginda Rasulullah Di Dalam Dada Ada Ganda Di Dada Kita Jemang Gak Ada Baginda Rasulullah Bukan Rasulullah Bagaimana Kemudian Guru-guru Ngajik Ngajarin Maka Itu Banyakin Baca Salawat Banyakin Baca Salawat Bila Engkau Baca Salawat Kelewat Banyak Dan Engkau Akan Menjadi Orang Yang Naik Derajat Ada Ada Kitab Yang Dihatankan Di Majlis Majlis Talib Irsyadul Ibad Ina Sabin Roshad Kita Ketemu Tuh Ada Kisah Dimana Seorang Ibu Yang Nimpi Melihat Anaknya Setelah Matis Disiksa Dan Kemudian Dia Menangis Kenapa Nggak Sanggup Melihat Anaknya Disiksa Besok Malamnya Diri Anaknya Dibungkus Dengan Cahaya Kasih Sayang Allah Ditanya Apa yang Terjadi Padamu Ini Bercerita Lewat Seorang Lelaki Dimana Aku Dikuburkan Dan Aku Sedang Disiksa Lelaki Itu Baca Salawat Satu Kali Kemudian Kemudian Lelaki Baca Salawat Satu Kali Ngomong Ya Allah Aku Hadiahkan Bahasa Salawat Untuk Mereka Yang Sudah Mati Dari Sebab Satu Orang Yang Baca Salawat Kami Yang Sedang Disiksa Di Bebaskan Dengan Kemudian Baca Salawat Sondong Anak Nabi Allah Assalamualaikum Ini Juga Diceritakan Imam Gozali Dalam Kitab Buka Syafah Dalam Riwayat Yang Berbeda Seorang Ibu Yang Minta Amalan Kepada Imam Hassan Al-Basri Karena Kami Pengen Melihat Anak Perempuannya Setelah Kematian Dikasih Baca Nih Nipi Dia Melihat Anaknya Sedang Disiksa Datang Lagi Langis Anak Sedang Disiksa Beberapa Hari Kemudian Imam Hassan Al-Basri Melihat Seorang Putri Seorang Perempuan Yang Sedang Dalam Senyum Dan Bahagia Lalu Dikatakan Kepada Imam Hassan Al-Basri Dalam Impiannya Apakah Engkau Tidak Mengenalku Wahai Tuhan Imam Siapa Engkau Aku Adalah Putri Seorang Ibu Yang Datang Kepadamu Minta Amalan Supaya Bisa Bermimpi Melihat Keadaanku Jamah Hassan Al-Basri Menghasil Al-Basri Bertanya Bukankah Kau Dalam Siksa Dia Saat Ibuku Melihat Aku Tetapi Siksa Itu Dibebaskan Dari Karena Ada Orang Yang Bersolawat Dan Menghadiahkan Kepada Kami Ada Dalam Kubur Itu Yang Akan Kita Jadikan Sebuah Pengakuan Betapa Cerdasnya Ulama Kita Tempoh Nuru Ketika Ada Doa Wah Bah Wah Mas Itu Kecerdasan Ulama Kita Dulu Sejarah Turun Tengurun Kepada Mudid Diajarkan Nih Kalau Habis Tahir Baca Ini Biar Ada Setuah Pembuktian Kau Niatkan Yang Kau Lakukan Untuk Mereka Yang Telah Meninggal Dunia Begitulah Omat Nabi Muhammad Mempunyikan Dukan Tidak Boleh Disentuh Susah Di Dunia Di Dalam Kubur Dan Ketika Dibangkitkan Apalagi Mereka Yang Hadir Di Majlis Ini Ya Allah Insya Allah Dimuliakan Dunia Akhir Saya Sih Tidak Tentu Dalil Buat Umat Tapi Muhammad Dapat Susah Ada Kitab Tipis Kitab Ulama Tanah Jakarta Kita Kenal Karena Dulu Masih Kecil Kita Haji Kitab Beliau Kalau Sekarang Kalau Dulu Dan Sekarang Dibaca Di Kau Ibu Doa Nama Kitab Yang Perhiasan Bagus Habib Uthman Mufti Betawi